Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Inilah aksi nyata modul 2.3 Pada aksi nyata modul 2.3 ini merupakan pembinaan untuk pengawasan akademi Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Randa Sri Restu Wayu Ningse MMPD Selaku fasilitator dan Ibu Hermina SWD selaku pengajar praktek Tujuan Tujuan pembelajaran khusus, CKP merangkum rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma pembinaan, berpikir, dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut Pada video ini merupakan video pelaksanaan observasi dan pasca observasi Terima kasih Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pagi-pagi Pak Anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini silahkan Selamat pagi-pagi Pak Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Oke, pada pagi Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita penerapan rangkaian elektronika Materinya berkait rangkaian kontak Sebelum itu, penanakku biar kita bisa semangat untuk belajar Kalau saya bilang semangat pagi Jawabnya, pagi-pagi semangat Bisa ya? Bisa ya? Semangat pagi Pagi-pagi semangat Semangat pagi Pagi-pagi semangat Oke, jadi minum dan dengan semangat pagi Selanjutnya, anakku bisa merangkai Bisa merangkai rangkaian kontak Jadi, dan yang terakhir bisa memberikan kesimpulan terkait dengan hasil praktek rangkaian kontak yang kalian lakukan sebetulnya Oke, nah ini ada contoh rangkaian kontak yang saya bawa Ada yang tahu ini apa? Jalan 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 awal ini kita gunakan untuk menetapkan bagaimana anak-anakku sampai di mana pemahamannya terus bagaimana pengertiannya terkait dengan rangkaian yang akan di praktek oke nah untuk tes awalnya silahkan akses di link ini ya di kuisis ini menggunakan tapenya masing-masing ya oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jadi sebelum kita praktek kita coba diskusikan dulu rangkaian yang akan kita praktekkan ya lembah kerjanya ada di sini ada 3 poin silahkan dijawab ya di diskusi kelompoknya ini untuk bahkan diskusinya saya sudah simpankan linknya ya ada yang dalam bentuk text ya bisa diakses textnya dalam bentuk tulisan terus ada yang dalam bentuk video ya jadi kalau kalian mau lihat penjelasan tentang rancangan kontak dalam bentuk video boleh diakses itu nanti terserah pilihan aja sesuai dengan kebutuhan belajarnya minat belajarnya atau sesuai dengan profil belajarnya sukanya nonton atau sukanya baca text ya terus ada yang bentuk PPT juga silahkan aja diakses nah kemudian diskusikan diskusi dan ini nanti akan kita presentasikan oh ini iya berapa lagi berapa lagi ada nih di PPT tadi apa ini Fitri? gimana? gimana? tadi apa? oh yang geron tadi ya oh iya ya oh tiga ada yang salah tiga yang panjang-panjang pergi balik yuk ini uang kamu disini sudah jadi oke coba di tes 1 2 3 5 6 7 8 9 10 ini clocknya bisa di sini ya di clockin disini coba pindahin disini clocknya ya pindah secara otomatis kan kalau mau bikin jam nanti itu harus banyak itunya banyak 7 secondsnya supaya misalnya ada jam menit detik minimal tahu prinsipnya kalau itu ini otomatis ya coba dikasih ini 2 kurang 1 bilang aja min itu kamu ini bisa kan bisa bahas ini gua dimasak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 baik itu penghitungan maju maupun mundur penghitungan maju adalah hitungan yang dimulai dari angka yang kecil ke angka yang lebih besar sedangkan penghitungan mundur adalah hitungan yang dilakukan dari angka yang lebih besar sedang ya setara bertanya tentang rangkaian tanda tadi ini bertanya itu komponen anonda atau katoda di apa namanya rangkaian counternya segmen counter segmen counter langkaian counter komponen katoda terima kasih terima kasih ya dari presentasi borok kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih jadi memang dengan belajar kita banyak tahu tetapi banyak juga tidak tahu jadi kalau misalnya kita tambah belajar itu tambah banyak yang kita tidak tahu hanya kita kita harus bertakut banget untuk belajar mungkin demikian untuk pembelajaran kita hari ini saya mengakhiri ya belum saya akhiri silahkan kecoh kelasnya kemudian 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Anda Assalamualaikum surah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sini selesai ya pada video itu silahkan kita lanjutkan pelajaran tuana klik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan guru pemirsa dari rekaman ini Alhamdulillah pada pagi hari ini Saya dapat melaksanakan wawancara pasca observasi Dengan Bapak Akmal Nur SPD Yang kami hormati Ibu Sri Restu Wayu Ningsih MMPD Selaku fasilitator saya dalam program guru penggerak Angkatan 7 Bandarambung Yang kami hormati Ibu Hermina SPD selaku pengajar praktik Rekan-rekan semua guru hebat Assalamualaikum Pak Akmal Waalaikumsalam Baik Pak Akmal Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu untuk berdiskusi kembali Ijin untuk kemudian menyampaikan hapsil observasi kemarin Sekaligus diskusi mungkin tujuan dari pembicaraan kita pada hari ini adalah Tentang apa ya ya bukan menilai menjudge dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Akmal Tetapi lebih bagaimana kemudian ini dijadikan sebagai sarana refleksi untuk pembelajaran ke depan untuk lebih baik lagi Baik Pak Akmal untuk yang pertama mungkin yang bisa saya sampaikan adalah hasil catatan dari pembelajaran kemarin Ya pembelajaran yang dilakukan di kelas itu luar biasa Pak Akmal sudah berjalan dengan baik Terus kemudian Pak Akmal sudah secara keseluruhan itu menyampaikan pembelajaran itu runtut dan sebagainya Tapi ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan Yang pertama mungkin ketika pelaksanaan itu sudah dimulai dengan pembukaan sudah baik Ya ada di sana Pak Akmal membuka dengan salam Terus kemudian menyapa Terus kemudian memberi semangat kepada siswa Terus kemudian mengabsin Itu sudah berjalan sebagaimana mestinya Termasuk kemudian dilanjutkan dengan apersepsi Dan juga atau mengaitkan pembelajaran yang sebelumnya Dan tujuan pembelajaran yang akan dikaitkan kepada siswa disampaikan bahkan di dalam layar Terus kemudian Yang kedua mungkin Yang apa Mungkin sedikit catatan Bahwa kemarin ketika pelaksanaan praktek itu Masih ada ya kekurangan Sebelumnya bukan kekurangan ya Tapi perlu menjadi catatan adalah Ternyata tidak semua siswa terlibat Mungkin karena Keterbatasan alatnya nanti Itulah yang akan kita disusikan Baik Sebelumnya Pak Akmal Ijin kira-kira dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin Apa yang menjadi Sesuatu yang baik Yang menurut Pak Akmal laksanakan sudah baik Dan kemudian Apa saja yang kemudian Apa yang kemudian harus diingkatkan Jadi apa yang Yang sudah bagi untuk dipertahankan Dan juga Kira-kira yang perlu ditingkatkan lagi itu Bagaimana dari pembelajaran kemarin Pak Ahmad Terima kasih Bagi Observasinya Yang telah kita lakukan Tadi Memang Beberapa hal yang Perlu saya Mungkin tingkatkan Dalam pembelajaran ini Kalau fokus kita kemarin Pembelajaran dilakukan Secara berdiferensiasi Mungkin karena ini hal yang Belum banyak saya lakukan Sehingga masih perlu untuk Latihan dalam pengharapannya Termasuk misalnya Dalam hal bagaimana Mengelola Anak-anak supaya bisa Terlibat aktif dalam pembelajaran Mungkin Kedepan Perlu Saya lakukan untuk Menambahkan lagi Peralatan-peralatan Praktik Sehingga Anak-anak itu Perlu Semua bisa terlibat Itu mungkin Hal-hal yang kurang Terus yang Setelah Yang saya rasa Telah berjalan dengan baik Yaudah Paling tidak Saya telah melakukan pembelajaran Yang bisa menjawab Kebutuhan belajar Mungkin Jadi Anak-anak saya telah Apa Akomodasi Segala minatnya Profil belajarnya Mupun misalnya Baik itu Dalam hal konten Produk Maupun prosesnya Alhamdulillah Saya sudah berusaha Untuk melakukan Pembelajaran yang Berdiferensiasi Hal lain mungkin Setelah berjalan Pembelajaran yang Telah saya lakukan Atau Yang Pak Didi Telah observasi Itu Peningkatan Apa hasil belajar Siswa itu Dari sebelum-sebelumnya Itu Walaupun mungkin Presentasinya masih kecil Tetapi secara Apa Data Hasil belajar Siswa itu Ada peningkatan Jadi itu adalah Hal baiknya Dalam artian Capaian pembelajaran Yang saya harapkan itu Dapat Tercapai Walaupun Mungkin Ada satu dua Yang masih perlu Bimbingan khusus Atau mungkin Dalam hal ini Demikian Itu hal baik Nah selain Hal itu Juga mungkin Selain kekurangan Yang saya sampaikan Di awal Saya kira juga Karena mungkin Situasi pembelajaran Kita di Benkel itu Masih Ya Situasinya Perlu Ada relaksasi Mungkin Karena kita Suasananya Panas Apalagi Pembelajaran praktek Itu dilakukan Mulai dari jam Pertama Sampai Siang Jadi Anaknya itu Terkesan Mungkin Sedikit Kelelahan Keletian Mungkin Kedepan Itu juga Mungkin akan Menjadi fokus Untuk saya Tindak lanjuti Baik Luar biasa Dari apa yang disampaikan Pak Akmal tadi Bahwasannya Sesuai dengan Apa ya Tugas kita sebagai Seorang Fasilitator Dan Pemimpin Pembelajaran Dalam kelas Ternyata Pak Akmal tadi Sudah melaksanakan Apa ya Membimbing siswa Dengan Sesuai kebutuhannya Orientasi kebutuhan siswa Tadi sudah Difasilitasi dengan Diferensiasi Luar biasa Saya melihat sendiri Bahwa Dalam pelaksanaan Pembelajaran kemarin Sudah ada Diferensiasi produk Ada Diferensiasi konten Dan baik prosesnya Itu luar biasa Itu sekaligus Menjadi Motivasi Saya untuk Kemudian Dapat melaksanakan Pembelajaran yang Lebih baik Karena kita Bagaimanapun Sebagai seorang guru Baik Terus kemudian Dari apa yang disampaikan Pak Akmal tadi Berarti Ada Ada hal yang ingin Dikembangkan Nah Area pengembangan Yang Pak Akmal Bisa Rencananya ini Akan 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 Dikembangkan Kalau bisa Ditetailkan lagi Apa ini Pak Akmal Area pengembangannya Yang pertama Yang pertama mungkin Apa Menciptakan Situasi Apa Kondisi kelas yang Lebih menyenangkan Lalu Terus yang dua Saya mungkin Akan Lebih Titik fokusnya lagi Pada Bagaimana Setiap Anak-anak itu Bisa terlibat Langsung Atau semua bisa terlibat Dalam Pembelajaran praktek Dengan Memiliki Peralatan Yang ada di BNKL Mungkin Kedepannya Saya akan Bekerjasama Dengan Kepala BNKL Untuk Menyampaikan Hal-hal Yang menjadi Kebutuhan Untuk Pembelajaran praktek Itu yang kedua Terus yang ketiga Mungkin Saya akan Mencoba Melakukan Penyegaran-penyegaran Kepada Anak-anak Di silah-silah Pembelajaran Atau mungkin Memfokuskan Kembali Setelah Mereka Berdiskusi Mereka Ini Mungkin Ada Terkadang Mereka Ada Pikirannya Agak Ngelebar Atau kemana-mana Sehingga Perlu ada Proses Memfokuskan Kembali Mungkin Kalau Dalam Bahasa Istilah Sekarang Pembelajaran Pembelajaran Sosial Emosional Mungkin Itu akan Saya lebih Masukkan Sehingga Juga Ada Proses Interaksi Antara siswa Di situ Itu bisa Kelihatan Dengan Menintegrasikan Pembelajaran Sosial Emosional Dalam Pembelajaran Intra Wah Luar Biasa Tentang Area Yang Ini Dikembangkan Artinya Pak Amal Sudah Mempunyai Wawasan Yang Luas Bahkan Tadi Ada Rencana Aksi Untuk Kemudian Mengembangkan Area Kompetensi Sosial Emosional Yang Diharapkan Bergembang Dari siswa Selanjutnya Pak Amal Tadi Disampaikan Oleh Pak Amal Bahwa Akan Apa Istilahnya Yang Diagap Kurang Adalah Semangat Siswa Nah Menurut Pak Amal Sendiri Apa Solusi Dari Ketika Menemukan Siswa Yang Mungkin Pembelajaran Mulai Letih Tadi Disampaikan Dari Pak Amal Mulai Letih Ini Kalau Strategi Belajar Dari Pak Amal Kira-kira Apa Ini Yang Kemudian Bisa Direncanakan Untuk Rencana Tindak Lanjutnya Kedepan Ini Pak Amal Mungkin Kedepan Untuk Tindak Lanjut Dari Refleksi Kita Yang Pertama Mungkin Saya Berusaha Memaksimalkan Diri Dalam Bagaimana Menciptakan Situasi Kelas Yang Lebih Menyenangkan Dengan Misalnya Melakukan Brainstorming Atau Misalnya Mengajak Yang Seberikin Dan Sebagainya Mungkin Dengan Itu Anak Akan Lebih Bersemangat Lagi Itu Yang Pertama Terus Yang Kedua Mungkin Kedepan Juga Rencana Yang Saya Lakukan Dengan Menyelipkan Atau Bagaimana Merencanakan Pembelajaran Sosial Emosional Itu Dalam Pembelajaran Saya Pembelajaran Di Kelas Dan Yang Terakhir Mungkin Saya Untuk Menjawab Tadi Siswa Masih Ada Yang Kekurangan Praktik Saya Mencoba Berkolaborasi Dengan Kepala Bengkel Terus Teknisi Bagaimana Bisa Memaksimalkan Peralatan Yang Ada Di Sekolah Untuk Keperluan Pembelajaran Dilakukan Agar Capa Pembelajaran Siswa Itu Bisa Dapat Tercampai Luar Biasa Yang Disampaikan Pak Mal Sudah Ada Apa Ya Gambaran Yang Untuk Memperbaiki Kualitas Pembelajaran Yang Dilaksanakan Itu Dengan Seperti Apa Terakhir Pak Terkait Dengan Komitmen Ini Komitmen Apa Yang Pak Akmal Ingin Peroleh Dari Pembelajaran Khusususnya Pembelajaran Pada Matal Pelajaran Yang Kemarin Pak Yang Pertama Sebagai Bentuk Tanggungjawab Komitmen Saya Dalam Waktu Dekat Ini Saya Akan Berusaha Menerapkan Rencana Tindak Lanjut Itu Yang Telah Saya Kita Apa Yang Telah Disampaikan Tadi Mulai Dari Bagaimana Menciptakan Suasana Kelas Yang Menyenangkan Terus Berkolaborasi Dengan Kepala Bengkel Dan Bagaimana Misalnya Anak-anak Bisa Aktif Kembali Atau Bisa Bersemangat Dalam Pembelajaran Itu Harapan Saya Dengan Memasukkan Apa Pembelajaran Sosial Emosional Karakter Anak-anak Bisa Lebih Apa Meningkat Lagi Bagaimana Dengan Relasi Dengan Temannya Terus Bagaimana Pengendalian Dirinya Itu Secepatnya Saya Coba Dengan Apa Istilahnya Terlebih dahulu Mungkin Membuat Rencana Dan Itu Akan Saya Diskusikan Dengan Rekan-rekan Guru Yang Lain Baik Itu Dengan Pimpinan Yang Di Jurusan Terus Dengan Kepala Mengkel Dengan Rekan-rekan Sejawat Semuanya Mungkin Akan Membantu Dalam Kolaborasi Untuk Bagaimana Pembelajaran Itu Saya Bisa Lakukan Lebih Baik Luar Biasa Pak Akmal Terima Kasih Atas Kesedihan Waktunya Semoga Apa Yang Kita Laksanakan Pada Hari Ini Bukan Sebenarnya Bagaimana Kita Memulai Tugas Tetapi Menjadi Refleksi Kita Bersama Bagaimana Kemudian Kita Memujudkan Pembelajaran Yang Lebih Baik Lagi Yang Berpihak Pada Murid Sehingga Murid-murid Ini Mendapatkan Seperti Tujuan Pelajaran Yaitu Filosofi Selamat Dan Bahagia Terima Kasih Pak Mak Atas Kesedihan Matunya Baik Para Pemirsa Sekalian Demikianlah Wawancara Peserkuasi Saya Dengan Bapak Akhlur Dengan Saya Saya Agri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima